Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini Saya akan melakukan pemupukan CMK ini Cabai merah keriting setelah umur hari ini tepat 10 hari setelah tanam Nah ini sudah 10 hari kita tanam Kemarin masih kami lakukan ditempatkan di tempat ini Yang atasnya tertutup plastik Namun ini sudah kami pindah sekitar 3 hari yang lalu Nah setelah kita pindah 3 hari seperti ini Karena ini polybag kecil teman-teman Nah ini polybagnya 15-20 Terus langsung kami kasih lanjaran Nah setelah diberikan lanjaran seperti ini Agar polybag ini tidak roboh Maka kita ikat seperti ini Jadi kita kasih tahu terlebih dahulu sebelum kita lakukan pemupukan Dan ini lebih bagusnya lagi kita timbun teman-teman Seperti ini sekitar 3 cm Sekitar 3-5 cm kita timbun seperti ini Ini akan lebih bagus Karena ketika kita menanam cabai di polybag kecil seperti ini Ini polybagnya ukuran 15-20 Nah kecil seperti ini Maka jangan diletakkan pada atas tatakan Kayu maupun apa Pokoknya kita harus diletakkan di tanah Karena jika diletakkan pada kayu tatakan Atau pondasi dan lainnya Maka tidak akan subur Dan tidak akan berbuah lebat Karena akarnya sangat-sangat terbatas Nah kenapa kita harus dilakukan Diletakkan pada tanah Karena nantinya akar yang ada di polybag kecil ini Akan menembus ke tanah Dan yang di bawah itu nanti akarnya Menjalar di sekeliling polybag pada bagian bawah Oleh karena itu lebih bagus kita timbun seperti ini Nah besok akan kami lakukan penimbunan semua Nah langsung saja akan kita lakukan pemupukan Yaitu pupuknya menggunakan Ini teman-teman hanya menggunakan Pupuk mutiara daun Nah ini pupuk mutiara daun Ini kandungannya NPKnya 20-10-10 Jadi nitrogennya itu tinggi 20 Terus pospatnya 10 Kaliumnya 10 Jadi nitrogen tinggi Pupuk ini sangat cocok sekali Untuk masa vegetatif Jadi masa pertumbuhan seperti ini Sangat diperlukan oleh tanaman Nah ketika di polybag seperti ini Maka kita harus dilakukan pemupukan Dengan cara kocor Jangan kita tabur Sampai berbuah sampai kapanpun Jangan kita tabur Karena ketika kelebihan sedikit Maka tanaman akan mudah layu Nah ini sudah kami siapkan air 6 liter air Untuk dosisnya 6 liter air Yaitu 2 sendok makan Nah 2 sendok makan seperti ini penuh Satu Dua Setelah itu kita aduk hingga rata Seperti ini Ini dengan menggunakan polybag kecil Seperti ini Yaitu hemat lahan Hemat tanah Hemat media Juga mudah untuk perawatan Hanya kita Apa namanya Rutin dalam penyiraman Kalau perlu Dua kali sehari Paginya kita siram banyak-banyak Dan ketika sore Kita siram sedikit Nah seperti itu pokoknya Agar nantinya bisa Tumbuh subur maksimal Dan berbuah lebat Jadi teman-teman nanti Bisa lihat Apakah nanti Bisa subur Berbuah lebat Atau tidak Oleh karena itu Ikuti terus channel ini Hingga mengerti Mengetahui Posisi tanaman cabai Yang kami tanam ini Ini untuk Pemanfaatan lahan Sempit Sangat cocok teman-teman Ini sekitar disini saja Sudah Sekitar 18 polybag 17 polybag Kecil Nah setelah Rata Kita aduk rata Baru kita Kocorkan Ini menggunakan Gelas air minum 200 ml 200 ml ini Kita kocorkan Ke Tiga Tanaman Jadi seperti ini Nah jadi Tidak perlu Banyak-banyak Karena ini Awal Jadi akar Belum banyak Jadi kita Sedikit saja dulu Seperti ini Untuk Tiga Tanaman Nah pokoknya Kita Lakukan Seperti ini Hingga Selesai Dan kami Akan melakukan Pemupukan Sampai selesai Pokoknya Tanaman cabai ini Akan kami Review Akan kami Upload Setiap Ada Kegiatan Terima kasih Cukup sekian Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat